Oke bertemu lagi dengan saya Pak Nuri kita akan bahas secara efektif kisi-kisi soal USBN fisika mulai dari kisi-kisi nomor satu peserta didik mampu membedakan besaran pokok dan besaran turunan ini adalah bab mekanika kemudian sebabnya adalah besaran pokok dan ini cewek pengetahuan ya modelnya disajikan sembilan besaran fisika mampu mengklasifikasikan besaran pokok nanti bentuknya pilihan ganda yang penting disini kalian harus tahu itu ada tujuh besaran pokok ya jadi kalau sembilan nanti dua enggak dipakai satu besaran pokok apa ya suhu Hai dua panjang Hai Oke tiga Hai waktu empat masa 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 ya masa itu ya lima jumlah sehat enam intensitas intensitas cahaya tujuh halo ma satunya ma kuat arus pintar kuat arus oh iya enggak apa-apa oh tujuh ya kau yang lorok yang lorok yang dua minta dipakai ngiling-ngiling bui nomor dua peserta didik ya mampu menjelaskan besaran pada gerak melingkar dengan persepatan mekanika hai oke pengetahuan c2 disajikan ilustrasi gerak melingkar beraturan sehingga peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor Hai yang menentukan kecepatan yang gerak melingkar itu adalah b-nya b-linear ya berarti omega tiga dikali r yawra oke nomor tiga ya nomor tiga peserta didik mampu menjumlahkan dua vektor mekanika disajikan dua vektor dalam bentuk kombinasi linear wah ini kombinasi kalau dikombinasi berarti beberapa arah ini misalnya ada faktor posisi R1 misalnya 4 i tambah 2 j min misalnya 2 k i j k kemudian R2 misalnya i plus 2 j min misalkan saya buat plus aja plus 1 k atau k ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah R1 tambah R2 hasilnya berarti 4 tambah 2 berarti 4 tambah 2 itu berarti kan ini maaf i sama i di jumlah ya i sama i di jumlah 4 tambah 1 berarti 5 i gitu kemudian 2 j sama j di jumlah 2 tambah 2 tambah 4 j j kemudian min 2 tambah 1 berarti min 1 ya min 1 k hasilnya begitu ya berarti i sama i i di jumlah i di jumlah i di jumlah i di jumlah hasilnya i j k begitu ya oke berikutnya nomor 4 ya serta didik mampu menentukan besaran pokok pada konsep gerak benda titik mekanika aplikasi c3 disajikan gambar perjalanan dari rumah ke sekolah hingga mampu menghitung jarak dan perpindahan ini rumahmu misalnya ya kemudian memangkat yang sekolahan misalnya ya sekolahnya mana nih ya eh sini terus misalkan balik ke sini misalnya ya sekolahanmu ya ya kenapa lewat sini misalkan di sini menjemput yangmu atau menjemput pacarmu atau menjemput apa siapa gitu ya nah misalnya ini jaraknya adalah 50 meter ya 50 meter ya ini misalnya dua berapa ya 30 meter misalnya 30 meter ya 30 meter kemudian ini misalnya eh 10 meter gitu ya 10 meter ya 10 meter maka jarak itu ya oh maaf bukan jarak saya ambil langsung perpindahan aja perpindahan kalau perpindahan dari sini ke sini ini perpindahan namanya ini dari sini ke sini perpindahan kalau perpindahan ini gimana mencarinya ya S ini mencarinya gimana gitu kan ya S sama dengan dengan S sama dengan ya ini jaraknya itu coba kamu perhatikan ini kira-kira berapa ini kan pitagoras berarti S kuadrat sama dengan berapa jarak ini sampai sini itu berapa 50 min 10 40 ya 40 ya 40 kuadrat tambah ini berapa nih 30 kuadrat kan iya 30 kuadrat nah jadi berapa itu nah pitagoras ya 40 kuadrat 30 kuadrat berapa nya nanti hero S nya adalah 5 50 meter itu caranya ya kan gitu triple pitagoras ingat kalau 4 sama 3 5 400 300 500 40 30 5 ku pintar ya nomor 5 nomor 5 peserta didik mampu menentukan besarnya usaha yang diperlukan ya usaha nih ya usaha disajikan gambar ilustrasi nah ini ini perhatikan betul ini disajikan gambar benda yang ditarik dengan kemiringan tertentu hingga berpindah tempat sehingga peserta didik mampu menghitung besarnya usaha bidang miring macam-macam bisa contoh gini bidang miring bidang miring wow ini bidang miring ya bidang miring nah ini tanahnya disini ya bendanya begini eh ya ditarik ke atas misalkan ya dengan gaya F ini kan nah ingat ada gaya yang mengarah ke bawah ya ya F gravitasi ya karena dia tertarik gravitasi ini kan kalau ditarik ke atas ya dilawan oleh gravitasi jadi nanti F resultatnya adalah ya F min F gravitasi ya nah F yang tidak tahu berapa yang disajikan di soal ya yang penting yang harus kita tahu bahwa F gravitasi adalah M G sin teta sin teta ini sudut ini ya ini teta oh gitu itu seperti itu nah usahanya nanti W sama dengan F dikali dengan S S nya mana pak ya S nya ya kalau misalnya dia ditarik kemudian berpindah ya berarti S nya yang disini ini S nya tuh ini S nya jarak dikali ini ininya pakai yang mana pak ininya pakai yang ini yaitu sigma F gitu cara oke itu caranya ya itu yes nomor 6 apa itu mampu menentukan titik berat mekanika sajikan grafik benda homogen mampu menentukan titik berat ya titik berat itu contoh ya gini lah misalnya ya kalau misalnya ini bendanya seperti ini misalnya ya Aduh gini ya misalnya ini nol ya ini empat ya ini misalnya dua ini 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 nah maka titik beratnya mana ini ini sama ini nah titik beratnya disini ini berapa ini kita titik beratnya adalah berapa itu E koma Y Viro yang ini tengah-tengahnya ini Viro Loro yaitu 2 koma nah ini di tengah-tengahnya juga ini Viro ya ini adalah 1 nah ini kalau yang balok kubus ya tapi kalau misalnya yang ingat yang kalau misalnya segitiga nih bagaimana nih misalkan begini gini terus begini ya ini misalnya 6 ini misalnya berapa nih 4 misalnya nah ini nol E koma Y ini bagaimana E koma Y nya perhatikan ini nah ini ini jelas ini tengah-tengahnya ini berapa ini ya eh 2 ya berarti ya ini berarti ini adalah 2 koma nah ini perhatikan Y nya adalah 1 per 3 dari ketinggian ingat Y nya adalah 1 per 3 dari ketinggian Y itu adalah 1 per 3 H berapa itu berapa 6 per 3 berapa 2 2 berarti 2 koma 2 gitu caranya ingat ya kalau segitiga ya nanti Y nya adalah seperti 3 ketinggian 6 berarti 2 per 9 berarti 3 12 berarti 4 ya seperti itu disini kita logika aja deh ini ya nggak mungkin tengah-tengah pas agak kebawakan yang nomor 7 mekanika disajikan 2 buah pegas pegas ya ini hati-hati kalau pegas ya itu kalau seri itu nanti rumusnya beda dengan di paralel yang pertama bentuknya misalkan ini yang yang disusun seri ini K1 K2 ini K totalnya adalah K1 K2 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 K1 K1 K2 K2 Mek ini kali ya itu nice kalau paralel gini gini ya ini k1 k2 ya Hai maka katotalnya adalah k1 tambah k2 nya tambah saja ya Jadi kalau dibabungkan antara mereka sama ini antara ini sama ini gimana ya nanti satu persatu ini ini dulu ya kan ya kan kemudian apa namanya digabung dengan ini atau ini dulu ya kan kemudian dicetakan sementing mengerti kalau disusun seperti ini nanti itu seperti ini sumusnya kalau disusun seperti ini ini namanya paralel ya itu seperti ini nomor 8 besar jadi mampu menentukan konstanta pegas konstanta pegas disajikan gambar rangkaian pegas jadi mampu menentukan konstanta pegas dalam rangkaian tersebut konstanta pegas yang bisa langsung nih hampir sama dengan itu ya disajikan disusunan waktu mampu menentukan konstanta pegas dalam rangka tersebut ya bisa misalnya inilah langsung aplikasi ini ini misalnya ya buat misalkan empat nih empat jadi ya kemudian ini dua bagaimana nih ya maka nanti nanti hasilnya adalah empat sama empat ini tambah k totalnya adalah 4 tambah 4 ya kan 4 tambah 4 paralel eh diserikan ya sorry sorry ya nanti dengan 2 gabungan dengan 2 nanti jadi 8 ya kan 8 sama tuh disajikan dengan 2 tuh gimana jadinya ya 8 kali 2 dibagi 8 tambah 2 berapa tuh ya ya 82 16 ya 82 10 jadi 1,6 1,6 ya gitu oke nomor 9 disajikan 2 disajikan data tentang benda bergerak satu arah dilanjutkan ke arah lain selama-selama waktu tertentu ya pesan jidik menghitung besarnya laju dan kecepatan laju dan kecepatan maka kita coba ilustrasikan misalnya benda dari titik A sana misalnya bergerak katakanlah 4 meter terus ke sini 2 meter terus ke sini misalnya 4 meter lagi ya sampailah di titik B ya B kemudian saya dapatkan ini jarak sorry apa namanya kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu nah ini belum ada waktu misalnya ini saya berwaktu misalkan 2 sekon ya ini misalkan 1 sekon waktunya ini misalnya 2 sekon juga nah berarti jaraknya berapa jaraknya yaitu tambah semua 4 tambah 2 tambah 4 jadi 10 kan 10 waktunya berapa waktunya adalah 2 sekon tambah 1 tambah 2 sekon berarti 5 ya nah itu berarti lajunya adalah 2 meter per sekon ini laju 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 kalau kecepatannya 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 kasih topi ya yaitu S S nya tapi S perpindahan dibagi waktu ya S nya berapa kalau S ini ya S perpindahan bukan ditambah tapi awalnya dimana disini kan akhirnya disini akhirnya dimana disini nah ini tarik garis lurus nah inilah perpindahan ya sehingga disini adalah cuma berapa cuma 2 kan 2 meter waktunya berapa kalau waktunya sama tadi 2 per 5 oh meter per sekon ya inilah kecepatannya beda kan oke 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 nomor 10 ya langsung aja ke indikatornya disajikan gambar tentang seorang peselancar mampu menghitung besarnya energi kinetik energi kinetik nah ini misalkan kena ombak ya misalnya ya peselancar itu misalnya begini uuuu kena ombak misalnya awalnya disini orangnya ya kemudian akhirnya disini yang paling penting adalah kita mengetahui yaitu tinggi mula-mulanya berapa H1 ya misalnya ini tanahnya ya kemudian tinggi yang kedua berapa H2 ya kan ini punya masa kan masanya kan sama ya mencari kalau mencari energi potensial ya kan M G H 1 ini kalau EP disini ya EP disini adalah sama dengan ya M G H 2 itu ya nah kalau Eka bagaimana ini kinetik sama dengan ya tinggal EP 1 dikurangi EP 2 2 1 udah ya seperti itu ya ini pulang ini itu seperti itu ya nomor 11 disajikan ilustrasi tentang pelayan mengangkat dan mengangkat barang pesat yang mampu menerapkan hukum Newton ya to ini ini orang ya kemudian dia mengangkat benda ya benda di lantai ya diangkat ke atas kesana ya usahanya usahakan F dikali S untuk benda ke atas ya itu nanti S nya adalah H kan begitu untuk F nya adalah M dikali A nya adalah gravitasi loh jadi begitu usahanya adalah F kali S yaitu MGH ya kemudian nomor 12 ya mekanika tumbukan nah ini tumbukan 2 benda saling bergerak mendekati misalkan gini ya ini sana nah ini A punya masa punya V A kecepatan maksudnya V A ini benda B ini saling mendekat ya B ini punya V B punya masa B ya mendekati kemudian mereka tumbukan 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 ya 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 apa yang terjadi ya menentukan besarnya arah kecepatan 2 benda nah misalnya ini ketika mereka tumbukan itu misalkan arahnya kesana bareng-bareng nempel mereka jadi satu maka ini kan M1 tambah M2 punya kecepatan ini setelah tumbukan ya jadi nanti kemudian bagaimana ya nah M 1 ayo A ya atau M1 ya V1 tambah M2 V2 sama dengan nah M 1 tambah M2 dengan sekali V aksen ini dikurungi aja kenapa begini karena masa 1 dan 2 bersatu sama tambah apa masanya kemudian V nya hanya satu misalkan searah B lah misalkan searah B ya eh searah B searah A ya searah A ya dia ke sana sehingga nanti untuk mencari V nya bagaimana untuk V setelah tumbukan adalah ya ini M1 V1 tambah M2 V2 dibagi ya M1 tambah M2 gitu ya ya tinggal masukkan angkanya gitu m2 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 kalau m2 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 m3 m3 m2 m2 m3